Kasus dana hibah Pilkada 2020 KPU Tanjung Cabung Timur atas terdakwa Sumardi, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Cabung Timur menerima putusan banding pada Kamis 30 Juni 2022 dengan hasil putusan menerima banding penuntut umum dan menguatkan putusan pengadilan tindak bidana korupsi. Dalam kasus dana hibah Pilkada 2020 KPU Tanjung Cabung Timur atas terdakwa Hasbullah, Pendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Cabung Timur sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Cabung Timur mengajukan upaya hukum banding pada 7 April 2022 lalu. Dan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 amar putusan banding telah diterima dengan hasil putusan menerima banding penuntut umum dan menguatkan putusan pengadilan tindak bidana korupsi. Menyatakan terdakwa Hasbullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 3 tahun serta denda 100 juta rupiah subsidiar 10 bulan kurungan penjara. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar lebih 95,6 juta rupiah dengan subsidiar 1 tahun kurungan penjara. Renol, Kasi, Pirsus, Kejari, Tanjung Cabung Timur mengatakan putusan tersebut terbukti namun yang dibuktikan pasal 3. Jaksa penuntut umum dalam hal ini membuktikan atau menuntut terdakwa Hasbullah di pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Putusan pengadilan tinggi terhadap saudara Sumarmi dan Tindak Pidana Korupsi dan Masjidullah sudah turun yang kami terima pada tanggal depan. Kami juga melakukan upaya organisasi di mana putusan tersebut juga terbukti namun yang dibuktikan pasal 3. Jaksa penuntut umum dalam hal ini membuktikan atau menuntut berdakwa Sumarmi dan Masjidullah di pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya dalam sidang putusan akhir Hasbullah diponis dengan pidana kurungan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan serta denda 100 juta rupiah subsidir 10 bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 96 juta rupiah subsidir kurungan penjara selama 10 bulan. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!